Intro Terima kasih ada masih bersama Lintas Radio Siang Pemirsa kehidupan anak pang jalanan sering dianggap mengganggu dan meresahkan Di pondok pesantren Tasawuf Underground di Cipota, Tangerang, Banten Mereka justru dibimbing untuk menjadi lebih baik agar tak hanya diterima di lingkungan sosial tapi juga bertakwa Sebagai kaum marginal, anak pang jalanan lekat dengan stigma negatif di kehidupan sosial Tak jarang keberadaan mereka bahkan dianggap meresahkan Namun di pondok pesantren Tasawuf Underground di Bilangan Cipota, Tangerang, Selatan, Banten Para anak pang dibimbing kembali pada peta jalan pulang Sudah puluhan anak jalanan yang mondok di sini Setiap harinya mereka dibimbing agar lebih mendalami Islam Mulai dari sholat berjamaah, zikir, mengaji, hingga menghatamkan Al-Quran Mental jalanan mereka kita ubah Mainset mereka yang pendek, yang sering sedikit-sedikit, senggol sedikit, bacok Atau gara-gara psikotropik yang terlalu berlebihan, dia sering nge-fly di jalanan Ini agar berubah dulu caranya melepaskan ketergantungan ini Dengan sholatan, zikir, lalu hidroterapi Selain diajarkan tentang keagamaan, para anak pang ini juga dididik menjadi seorang wira usaha Seperti membuka jasa cuci pakaian hingga kafe Sehingga saat mereka sudah siap secara iman dan agama Mereka juga siap secara ekonomi yang mapan saat kembali ke keluarga Waktu ada acara pameran, itu saya bikin bingkai, bikin frame Nah sekarang lagi ada proyek dari pusdatin Itu bikin frame, senang banget dia Walaupun dia ngomong, cuma saya tahu ekspresinya Ya udah jauh deh kalau sekarang perubahannya Alhamdulillah, keluarga, berdekat Beberapa anak pang kini telah mandiri membuka usaha Bahkan ada yang sudah bersekolah di perguruan tinggi Dan lulus menjadi sarjana Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Pernomo, Ainews melaporkan